Intro Halo Sobat Traveler Balik lagi bareng aku nih, Fajar Eko Prasetyo Pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngeksplore salah satu wisata curug terbaik yang ada di Banjar Negara Namanya sendiri adalah Curug Sikopel Asli, ini keren parah, wajib banget kalian kunjungi saat bertualang ke kota ini Oh iya buat kalian yang baru pertama ke channel ini Channel ini yaitu akan membahas sebuah tempat wisata dan pendagian gunung Dimana saya tidak hanya akan memamerkan keindahannya saja Tapi lebih kepada informasi penting yang ada di setiap tempat yang saya kunjungi Curug Sikopel sendiri berada di Desa Babadan, Kecamatan Pagentan, Banjar Negara Oh iya pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngajak dua temanku Yaitu Julia dan Arvan buat ngeksplore tempat ini Kita tuh berangkat dari Purubalingga Buat kalian yang masih bingung menuju ke tempat tersebut, kalian bisa pakai GPS Itu jalannya udah bener kok sampai ke lokasi Ketika kita memasuki jalan Pinus, suasana adem banget asli Ya karena emang cukup panjang disini Jalannya juga udah cukup bagus, jalan asfal yang masih baru kayaknya Habis Sultan Pinus, kita tuh berkendara di kebun salak Itu cukup panjang banget Karena emang mungkin Kecamatan ini sendiri penghasil salak ya Pokoknya medan jalan menuju ke lokasi itu udah jalan asfal bagus Ya mungkin sekitar 500an meter lah sebelum memasuki Desa Babadan sendiri Itu jalan agak rusak Ya karena emang jalan di pergebunan warga di daerah pegunungan menuju ke arah Dieng Tapi kalau udah masuk ke desanya udah bagus lagi sih Setelah ngikutin jalan, akhirnya kita tiba di parkiran tempat wisata ini Letaknya sendiri itu di ujung desa ini Parkiran disini cukup kecil sih Dengan medan tanah berumput Ya seperti yang bisa kalian lihat lah saat ini Di ujung desa persis Lagian juga kalau kalian bawa mobil Kayaknya bakalan susah masuk ke parkiran ini Habis ngeparkirin motor Kita mulai jalan Di awal kita tuh jalan di medan cor yang sudah diambal Masuk ke loket Tapi gak tau kenapa Karena mungkin udah lama gak keurus kali ya Di loket ini gak ada yang jaga Yaudah kita akhirnya masuk aja Gak lama kita jalan dari loket Kita tuh nemuin sebuah toilet Tapi sayangnya toilet ini dikunci Oh iya disamping toilet sendiri ini Terdapat sebuah gas ibu Cukup bagus sih sebenarnya Tapi sayang Yaudah gak keurus Pokoknya sayang banget sih Habis sedikit mendokumentasikan Kita lanjut jalan Di jalan yang masih sama yaitu jalan cor Ya seperti yang bisa kalian lihat lah saat ini Kita pun mulai turun Nah tepat di perbatasan antara jalan cor Dengan jalan tanah itu Curug si kopel ini udah kelihatan bagus banget Dan disamping curug si kopel ini juga kita lihat Ada beberapa curug Ada sekitar 2 Iya 2 yang deket Dan ada 1 yang jauh Abis jalan cor Kita tuh jalan di jalan tanah Yang udah dibikin ambel-ambel juga Bisa jalan-jalan Ya hati-hati aja sih Rada licin emang disini Makin ke bawah jalan Alhamdulillahnya Ada bebatuan Jadi batuan yang udah ditata Iya lumayan lah Gak licin-licin banget Di jalan berbatu ini Kita pun jalan-jalan Menyusuri Di pinggiran jurang Yang cukup ekstrim ini Dari sini pokoknya Pemandangan mantep banget Sampai sobat renor Jadi begini Udah dalam perjalanan Ada curug si kopel Kelihatan juga Seolah-olah Jadi juga ada curug si kopel itu Dan sebelah situ juga ada curug si kopel Dan tiga Dan sebelah itu adalah gitu Dan empat Banyak kayaknya Semakin ke bawah Jalan tuh semakin Rungkut Rungkutan Karena emang Mungkin Saya pikir ini udah lama banget Gak ada bisa tauan disini Aku coba bersing-bersing juga Ya masih sedikit lah Yang mengeksplore disini Kalau foto mungkin udah Lumayan banyak Tapi untuk video Masih Sangat-sangat sedikit Dan kita pun jalan-jalan Habis jalan berbatu itu Kita jalan lagi Di jalan tanah Yang agak lumayan licin Dan sampai pada akhirnya Kita pun nemuin Sebuah jembatan Jembatan kecil Jadi jembatan ini Kita bisa lihat Tiga curug yang cukup tinggi Dari sini Yang dua curug Selain curug si kopel ini Gak terlalu deres Si aliran airnya Tapi cukup bagus Sebenarnya kita jalan Dari jembatan itu Udah deket banget Mungkin sekitar Sepuluh meteran Menuju ke spot utama Sampai pada akhirnya Kurang lebih Jalan sekitar Tujuh menit turun Dari parkiran Kita sampai di Spot utama Dari sini Curug si kopel ini Kelihatan luar biasa banget Asli Aliran airnya itu Deres Parah Ya mungkin karena Emang musim hujin juga Kali ya Di spot ini Kita istirahat sebentar Sambil minum Dan sesekali Berfoto Untuk mengabadikan Momen disini Dan dirasa cukup foto Kita pun coba Turun lagi Ke area air terjun Dari spot ini Sendiri Kita turun Mungkin sekitar Ya adalah mungkin 10 meter Tapi jalannya itu Licin Parah Dan Rumputan itu Bener-bener Nutupin jalan Sambil bener-bener Pakaian kita itu Kotor Luar biasa Di sini Luar biasa Bapaknya kita pun turun Dan Kita bisa nikmatin Curug ini Dari dekat Tapi kita Nggak bisa Lebih dekat lagi Karena emang Aliran air Cukup beras Ya mungkin Maksimal disini Sia Tapi dari sini aja Udah bagus banget Ya walaupun Nggak bisa Renang Tapi Udah cukup Banget lah Dari tempat ini Buat menikmati Luar biasa Indah Curug Sikopel ini Dan ini adalah Keindahan Curug Sikopel Ini sendiri Sikopel ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton